Sementara itu saudara, demi memenuhi hobi bercocok tanam bunga, seorang pria di Kabupaten Kediri rela menukarkan mobil yang dimilikinya dengan 4 tanaman hias. Transaksi barter yang sempat direkam tersebut akhirnya viral di media sosial. Video yang merekam barter sebuah mobil dengan tanaman hias ini belakangan viral di media sosial. Dalam video ini, seorang pria terlihat menukarkan 4 tanaman hias dengan sebuah mobil berwarna hitam. Transaksi tersebut terjadi di Resa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Sang pemilik mobil adalah Iqbal Akbar Muhammad, pemuda yang baru berusia 23 tahun. Iqbal rela menukarkan satu unit mobil miliknya dengan satu pohon pilodendron berukuran besar, serta pilodendron strawberry steak dan beauty yang berukuran kecil. Ia juga mendapatkan tanaman hias lainnya dengan jenis kaladium berukuran sedang dari transaksi tersebut. Bagi Iqbal, mobil seharga 105 juta rupiah yang dimilikinya dianggap sebanding dengan harga 4 tanaman hias tersebut. Selain 4 tanaman hias bernilai ratusan juta itu, Iqbal juga memiliki berbagai bunga penilai jual tinggi. Selain dijadikan koleksi, tanaman hias tersebut juga dijual kembali ke Jakarta hingga ke Singapura. Kalau nilai, ya mobil itu sekitar 105 dealnya. Itu kita dapat tanaman hias tersebut saja. Apa saja mas? Tiga jenis pilodendron sama satu jenis kaladium. Kaladiumnya dua warna rindu. Tapi kebetulan kaladiumnya sudah lagi. Kenapa mas rela menukarkan mobil itu demi tanaman? Saat ini, harga setiap daun tanaman hias jenis pilodendron sendiri berkisar antara 3 hingga 10 juta rupiah. Bagi Iqbal, tanaman hias juga dijadikan investasi yang menjanjikan.